Hai guys welcome back to my channel jadi kali ini aku bakal bikin 24 jam makan makanan yang pedes tuang jadi aku bakal makan makanan yang pedes karena kebetulan juga aku suka pedes jadi sekarang aku bakal makan makan makanan yang pedes sebelum itu kalian bisa buat subscribe juga ini karena itu penting banget kalian harus klik tombol warna merah yang namanya subscribe terus sampai aja di warna abu terus kalian harus aktifin juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku harus di baru dan sekarang aku mau makan dulu sarapan let's go oke guys jadi sekarang aku bakal makan makanan pedesnya jadi aku makan nasi goreng nasi goreng yang pakai sambal gitu jadi pedes tapi nggak terlalu pedes banget ya tapi yang penting pedes kan gitu kan ini juga ada cabai-cabainya kayak gitu terus aku sekarang mau makan let's go ini aku nggak tambah apa-apa lagi soalnya kalau yang lainnya tuh nggak terlalu pedes banget jadi aku makannya ini aja guys sekarang aku ngabisin ini dulu nanti kalau misalnya aku makan makanan pedes lagi aku bakal kasih tahu lagi oke oke guys guys jadi sekarang aku mau makan ini makannya ini aku baru makan lagi sekarang mau jam 5 dia mau makan ini aku sebenarnya makannya ini nggak pedes ya terus saya juga nggak pedes cuman ini aku bawa sambal jadi aku bakal gitu-gituin gitu dan tangan aku udah bersih aku udah cuci tangan dulu ini sekarang aku makan let's go aku aku aduk dulu ya ini nasinya soalnya nggak pedes kan biar pedes aku ini sambalnya bener-bener banyak banget oh my god oke guys ini udah gak sabar banget karena aku udah lapar banget tadi tuh aku tuh abis dari pengajian gitu udah keterumah jadi aku belum makan ntar juga tugas lumayan banyak banget jadi yaudah nggak papa terus karena aku mau makan ini udah diaduk ya pedes banget nasinya ya bohong guys soalnya emang aku kalau bikin sambal tuh suka pedes banget gitu soalnya terasinya aja itu terasi gugup yang udah ada cabenya pedes banget aku makan ayamnya bakal dicocolin ke sambal nih 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 sambalnya nih nih sambalnya terus ini aku juga bawa tongkol jadi ini kayak pindang tongkol gitu makan kalau ini udah pedes guys hmm aku gak tau aku gak tau bakal gimana kalo makan ini sebenernya pedes banget semuanya pedes aku sekarang gak bawa minum lupa hmm hmm apa bikinnya itu ini aku koden kayak kayak sama aku tuh sering banget bikin french chicken makanya kalo aku makan suka pakai french chicken gitu nih disambelin ya hmm hmm disambel pedes enak banget enak banget hmm hmm oke guys makanan aku kali ini udah abis sepul sebenernya meskipun ini pedes karena aku emang penyuka pedes orangnya jadi ya fine aja meskipun pedes juga jadi sekarang aku mau gak tau lo kenapa pokoknya nanti aku bakal makan yang pedes lagi oke 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 guys sekarang aku mau makan makanan terakhir aku dan ini tuh udah jam 8 sebenernya ini besoknya dari yang kemarin hmm tadi aku udah makan sebelah juga tapi sekarang aku pengen makan mie dan ini aku gak tau apa ini pedes atau enggak ini aku cobain mie baru dari indomie enak banget kayaknya soalnya wanginya tuh kayak keju-keju enak gitu nah sekarang aku mau coba let's go bismillahirmanir nah sekarang kita cobain ini kayaknya enak banget guys aku udah gak sabar banget itu kayak spaghetti oh my god udah ayo kita cobain bismillahirmanirmanir kalau ini gak pedes maafin aku ya soalnya kayak ini kayak menurut aku kayaknya pedes soalnya kan have abis kan namanya juga ini agak pedes-pedes dikit sih sebenernya tapi di aku kalau pedes-pedes dikit hmm ini cukup lah buat challenge kita makan 24 jam makan pedes hmm beneran agak pedes-pedes dikit eh lumayan lah dan rasanya tuh enak banget hmm dan ini aku sengaja bikin mie nya tuh bener-bener bekah banget soalnya biar enak gitu loh kayak emang bener kayak spaghetti gitu loh bismillah bismillah hmm hmm gila enak banget kalau misalnya kalian gak percaya ini pedes kalian cobain deh pokoknya ini tuh ada di aku sih belinya ini dari minimarket ini kalian juga bisa beli kayaknya soalnya udah banyak banget aduh enak banget pokoknya ini hmm hmm ini aku defusi jujur-jujurnya ya gak bohong ini enak banget hmm enak banget enak banget juara oke guys aku bakal abisin makanan ini jadi nanti kalian liat aja ya pas udah abisnya guys sekarang aku udah selesai makan mie nya dan mie nya aku sekarang udah abis tol semuanya abis banget ini adalah makanan terakhir aku di 24 jam challenge makan pedes sebenernya gak tuh 24 jam ini tuh dari kemarin sampe hari ini jadi 2 hari aku bikin video ini hmm ini tuh makin lama mami yang tadi tuh makin pedes soalnya aku juga pake bumbu pedesnya dan bisa keliatan juga biar aku lumayan agak junter sedikit sih makasih banget ya guys udah nonton video ini jangan lupa buat subscribe di bawah ini dan like dan komen dan share juga ke temen-temen kalian thank you so much bye kalo punya ide kreatif kalian bisa komen di bawah untuk aku bikin konten apalagi selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.